Hai, balik lagi di Gadis Bicara Kali ini aku membahas sebuah topik yang sangat menarik yaitu toxic positivity Sebagai manusia biasa, kita hidup dengan beberapa emosi dasar manusia seperti emosi bahagia, emosi sedih, marah, takut, cijik terkejut dan kita hidup dengan beragam emosi tersebut Pernah gak sih kita itu dapat curhatan dari sahabat kita sendiri yang lagi punya masalah bukannya kita menjadi pendengar yang baik tapi malah membombardir dengan kalimat-kalimat positif yang sebenarnya itu toxic Contohnya seperti ini Sudahlah, ambil aja hikmahnya Bersyukur aja, masih banyak kok yang lebih susah dari kamu Sabar aja Semangat, kamu pasti bisa melaluinya Hey, stop, stop Kalimat positif itu bagus tapi kalau pada tempatnya Setiap orang itu ketahanan mentalnya itu gak sama Permasalahannya pun juga berbeda-beda Jadi, gak semua kondisi permasalahan orang itu bisa diselesaikan dengan jurus-jurus kalimat yang positif Terus apa sih yang harus kita lakukan supaya gak jadi toxic saat sahabat kita curhat Cukup menjadi pendengar yang baik Kita validasi semua isi hatinya Dan kita memberikan kalimat-kalimat yang lebih menenangkan Seperti Gak apa-apa kok, kamu marah dan kecewa Semuanya butuh proses Aku tahu ini berat Kalau kamu butuh aku, aku aja buat kamu Namanya juga hidup Jadi wajar aja kalau kamu punya masalah Sebagai remaja, kita perlu aware dengan mental health Menurutku, kita tuh harus bisa merespon dengan bijaksana Apa saja kondisi perasaan yang sedang kita alami Gak harus kita menjadi manusia positif terus Kayak gak ada sedihnya Gak ada kecewanya Biar kita dapat atribut sebagai manusia super power Gak usah dinal dengan naik turunnya emosi kita Ikuti aja alurnya Supaya kita gak tertekan Namanya juga hidup Pasti ada kecewa, marah, susah, senang, bahagia Sedih, campur aduk jadi satu Kalau kita gak bisa jadi pendengar yang baik Paling enggak, jangan jadi toxic And bye